Intro Indonesia's Precious Heritage Warisan berharga Indonesia adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang berupa kemerdekaan dan budaya Sebuah kemerdekaan adalah warisan yang paling penting bagi setiap bangsa dan negara Warisan budaya atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Cultural Heritage Memiliki definisi yaitu seluruh tanda material baik artistik atau simbolik yang diserahkan dari masa lalu untuk setiap kebudayaan yang ada serta sekaligus untuk seluruh umat manusia Ada dua jenis warisan budaya yaitu 1. Warisan kebudayaan-kebendaan 2. Warisan kebudayaan tak benda Beberapa diantaranya yaitu Pencak Silat, Angklung, Perahu Pinisi, Tarisaman, Keris, Taribali, Batik, Wayang Kulit, Candi Borobudur, dan lain-lainnya Selain itu Indonesia juga memiliki warisan yang sangat berharga yaitu pemuda dan pemudinya Mengapa pemuda dan pemudinya? Karena mereka nanti akan melestarikan warisan budaya benda maupun non-benda yang ada di Indonesia dan mereka juga yang akan meneruskan perjuangan nenek moyang bangsa Indonesia Jika pemuda dan pemudi Indonesia tidak sadar akan hal ini bisa berpengaruh besar terhadap bangsa Indonesia disebabkan oleh semakin terserapnya budaya asing hingga membuat generasi penerus bangsa lebih mencintai budaya asing dibandingkan budaya sendiri dan jangan sampai itu terjadi Jika itu bisa terjadi Indonesia akan kehilangan jati diri dan akan mudah dipengaruhi oleh negara lain Seberapa besarkah manfaat mengetahui warisan budaya bagi kita? Manfaatnya adalah agar kita tahu dan menghargai warisan budaya karena itu merupakan jati diri kita yang mana telah diwariskan secara turun-temurun oleh generasi-generasi sebelum kita dan sudah sepatutnya generasi setelahnya melestarikannya Maka dari hal itu, sudah seharusnya kita bersama-sama saling rangkul-merangkul untuk menjaga kelestarian budaya kita dan menjaga nama baik budaya kita Jangan sampai budaya kita diklaim oleh orang lain Apabila budaya kita diklaim seharusnya kita memiliki sifat nasionalis dan patriotis yaitu menentang dan menolak keputusan negara lain yang telah mengambil budaya kita Bukan malah meremehkan hal tersebut Dalam membela negara, bangsa dan juga bahasa Kita memerlukan bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa Jangan sampai terlalu sibuk bela negara sehingga melupakan Tuhan begitu saja Sekian video kami Mungkin ada kesalahan boleh dikoreksi dan mohon dimaafkan Jika ada komplain, boleh mengunjungi ke akun sosial media kami Sekian, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!